Tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus, tonton terus channel Youtube TV Gapri, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Disu Batang mulai menerapkan pembayaran non-tunai parkir tepi jalan per 1 September 2024. Pada tahap awal ini, Disu menerapkan di 100 titik parkir tepi jalan, seperti di seputaran kawasan Nagoya, Sungai Panas, hingga Batam Center. Masyarakat yang ingin membayar parkir bisa melakukan scan barcode yang dikalungkan oleh setiap juru parkir di lokasi tersebut. Pembayaran non-tunai sebagai impletansi perbaikan layanan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Batam, sehingga indikasi kebocoran bisa diminimalisir. Pembayaran retribusi parkir non-tunai ini bekerjasama dengan Bank Mandiri dan PT Sentral Parkir Jaya. Pendapatan asli daerah dari retribusi parkir diharapkan bisa lebih optimal lagi, karena retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat langsung masuk ke kas daerah, tidak melalui pihak manapun. Tidak hanya itu, setiap juru parkir yang terdaftar dalam program pembayaran non-tunai menjadi karyawan outsourcing, sehingga kehidupan lebih baik lagi. Itu dengan memberikan alternatif pembayaran kepada masyarakat di 100 lokasi, titik parkir ya, 50 di Luhubaja, 50 di Batam Kota. Itu untuk pembayaran malah di non-tunai, karyasnya Bank Mandiri. Jadi bagi warga, masyarakat yang punya e-money, mau link saja, mau dana, atau punya e-wallet lah, uang apa saja yang bisa scan barcode, itu bisa dilakukan. Karena tiap-tiap jukir kita sudah dibekali dengan kuris, barcode yang mereka kalungkan, yang dapat di-scan untuk pembayarannya. Itu langsung ke rekening, berarti itu tujuannya apa ya? Pertama, supaya itu langsung ke pekas daerah, tidak melalui pihak-pihak lain, tapi tetap kita masih memberikan layanan yang gunai ya, dan jukir kita ini sudah outsourcing, digaji melalui tenaga outsource, melalui perusahaan. Berarti ini masalah satu langkah kita menghilangkan kebocoran ya? Meski pembayaran non-tunai sudah diterapkan di lokasi tersebut, namun pihaknya masih menerima pembayaran tunai.